FKC Nica akhirnya secara resmi melepas Egi Maulana Fikri untuk bergabung dengan timnas Indonesia dalam pemusatan latihan di Turki Selama jeda FIFA Match Day hingga 16 November mendatang Namun selesai melawan Afganistan, Egi Maulana Fikri akan kembali gabung dengan timnya Jedah FIFA Match Day yang telah mulai sejak 8 November 2021 dimanfaatkan oleh timnas Indonesia untuk kembali menggelar pemusatan latihan Seperti diketahui timnas Indonesia akan menghadapi ajang bergensi yakni Piala AFF 2020 pada Desember mendatang Guna mempersiapkan hal tersebut, pelatih timnas Indonesia Sintayong telah memanggil 26 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan di Turki Sintayong juga memanggil nama-nama pemain yang berkarir di luar negeri Seperti Syaharian Abimanyu, Asnawi Mangkualam, dan Egi Maulana Fikri Egi Maulana Fikri sendiri sudah resmi dilepas oleh klubnya FKC Nica Melalui Instagram resmi klub FKC Nica mengumumkan bahwa pihaknya sepakat melepas Egi Maulana Fikri ke timnas Indonesia Hanya saja pemain asal Sumatera Utara itu hanya diizinkan pergi selama Jedah FIFA Match Day Yang akan berlangsung hingga 16 November mendatang Setelah itu Egi harus segera kembali ke Slovakia lantaran tenaganya sangat dibutuhkan oleh klub Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!